Bab ke-6 Sakit dan wafatnya Rasulullah SAW Kemudian Allah SWT memberikan pilihan kepada Nabi SAW Antara dunia atau perjumpaan dengannya dan surga Maka beliau pun memilih perjumpaan dengan Allah SWT dan surganya Setelah itu Nabi SAW jatuh sakit Lalu beliau meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah RA Dan mereka pun mengizinkan beliau SAW Pada saat beliau sudah tidak mampu untuk mendirikan solat di masjid Beliau mengutus Abu Bakar RA untuk memimpin solat kaum muslimin Dan ini merupakan isyarat bahawa ia Ya'ini Abu Bakar RA yang akan menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW Pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tepat di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW keluar Handak melihat umatnya yang sedang melaksanakan solat subuh di masjid Lalu beliau menyingkap tirai dan membuka pintu rumahnya Sehingga para sahabat melihat beliau SAW Dan beliau pun tersenyum dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyempurnakan solatnya Ketika tiba waktu tuha Rasulullah SAW pun diwafatkan Dan wafatnya beliau SAW merupakan musibah terbesar yang melanda kaum muslimin Dan membuat mereka merasakan kesedihan yang sangat dalam Setelah itu kaum muslimin berkumpul untuk mendatangi Abu Bakar RA Dan membaikat beliau sebagai khalifah Tidak ada satupun dari sahabat yang tidak membaikat beliau Karena mereka tahu bahwa Abu Bakar RA adalah seorang yang memiliki gedudukan yang tinggi dalam agama Islam Dan beliau juga merupakan orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW diantara umat-umatnya yang lain Kemudian Rasulullah SAW dimandikan dan dikahfani dengan tiga halai kain putih Lalu dimakamkan di tempat beliau wafat Yaitu dalam kamar umul mu'minin Aisyah RA Hal ini merupakan ketetapan Allah SWT bagi para Nabinya Bahwa setiap dari mereka dimakamkan di tempat ia diwafatkan Kemudian seluruh kaum muslimin dari bangsa jin dan manusia ikut mensalatkan beliau Sallallahu alaihi wasallam Kita bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menunaikan amanahannya Menasihati umatnya Dan berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya jihad Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau atas umatnya Dan melebihi balasan kebaikan para Nabi atas umat mereka Walhamdulillahi Rabbil Alamin Penutup Pemnuris Hafizahullah Ta'ala Dalam penutupan ini membawakan perkataan Salah seorang sahabat Nabi SAW Yang bernama Hassan bin Thabit RA Seorang penyair Rasulullah SAW Beliau berkata Ya Allah Kumpulkanlah kami bersama Nabi kami Di dalam surga yang membuat iri hati-hati orang yang dengki Di dalam surga Firdaus Jadikanlah ia sebagai tempat tinggal kami Wahai yang maha agung Maha tinggi dan maha berkuasa Allah dan para malaikat yang berada di sekitar Sehingga senanya senantiasa Bersolawat bersama orang-orang salih Kepada seorang Nabi yang diberkahi bernama Ahmad Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam